Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, saya lalui pengalaman gentir tak sanggup zalimi fitnah orang kata Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak sanggup untuk menzalimi dan menfitnah mana-mana pihak termasuk pemimpin pembangkang yang terpalit dengan siasatan mahkamah. Presiden PKR yang juga pernah menerima berkata ini karena beliau pun melalui pengalaman gentir tersebut dan mahu menjadikan kejadian itu sebagai satu pengajaran. Bagaimanapun Anwar yang juga pengurusi PH sekali lagi menyatakan beliau akan terus menentang perburatan merompak kekayaan dan rasuah. Saya nak pastikan dana itu tidak boleh dicuri dan diambil terus. Apa yang mereka bawa ini satu hianat tuduhan basul saudara saya tak sanggup buat hianat. Saya tak sanggup fitnah orang karena saya pernah lalui gentir yang sangat sukar. Saya mahu diumur ini dengan kepayahan yang berlaku itu sebagai peringatan dan pengajaran untuk memastikan tidak ada kezaliman kepada sesiapa termasuk tokoh-tokoh pembangkang. Tetapi jangan cari alasan dan guna alasan seolah-olah pembangkang tidak boleh didakwa karena apa yang disesat sesuatu yang mengajutkan. Tetapi itu urusan di mahkamah nanti katanya pada sesi penggulungan Kongres Nasional khas 2023 di sini pada Sabtu. Mengulas lanjut Ahli Parlimen Tambun itu berkata sesatan yang dijalankan ketika ini didakwa daripada file-file yang disemak dari Kementerian Keuangan yang disifatkan wujud kejelaruan dan tidak ikut peraturan. Setakat ini antara pemimpin Perkataan Nasional yang didakwa ialah Presiden Pati Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin yang juga pengurusi PNM aku tidak bersalah terhadap empat pertuduhan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Bersatu telah menggunakan kedudukan untuk menerima suapan berjumlah RM232,5 juta. Selain itu dua lagi pertuduhan sebagai Presiden Bersatu yang telah menerima uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta. Bekas Perdana Menteri itu juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima uang daripada aktiviti haram berjumlah RM5 juta yang dimasukkan ke Ekaon Pati Bersatu.